121 narapidana lapas kelas 3 Sinabang Kabupaten Simelu dipindahkan kebangunan lapas baru di Desa Suakbulu, Kecamatan Simelu Timur, Rabu Pagi. Pemindahan warga binaan diawali dengan apel gabungan di halaman gedung lapas lama, dipimpin langsung Kepala Lapas kelas 3 Sinabang Suparman. Dari 121 napi, 3 diantaranya tahanan perempuan. Ratusan warga binaan ini diangkut menggunakan 4 unit bus dengan pengawalan ketat dari petugas gabungan bersenjata lengkap. Kepala Divisi Lapas Aceh, Heri Azhari mengatakan, kondisi bangunan lapas yang lama sudah kurang layak untuk dihuni para narapidana. Untuk itu pihaknya menuntaskan pemindahan napi pada hari ini. Kalau kurang layak untuk dihuni para narapidana, karena itu pemerintah berencana hari ini menuntaskan dan ini terlaksana. Pembangunan yang sudah dilaksanakan agar bisa segera dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah yang 121 itu bisa berjalan dengan lancar atas kerjasama dari aparat semua. Pemindahan warga binaan juga dikawal personel Kodim, Lanal, dan Polresi Meluk. Sebelum memasuki lapas baru, para napi diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada benda tajam yang dibawa masuk ke dalam tahanan mereka. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simeluk. Terima kasih.